Sejumlah garam natrium klorida dilarutkan ke dalam air. Sebagian garam terlarut. Sedangkan sebagian garam yang lain mengendap di dasar tabung kimia. Jika dilihat dalam skala atom, garam yang terlarut dalam bentuk ion Na plus dan Cl min. Garam yang mengendap dalam bentuk molekul NaCl. Pada analisa lanjut, ion garam dan molekul garam membentuk reaksi kesetimbangan. Ketika molekul natrium klorida terionisasi menjadi Na plus dan Cl min. Pada saat yang sama, ion Na plus dan Cl min membentuk molekul natrium klorida. Proses ini menyebabkan ion yang terlarut dalam air memiliki jumlah yang sama. Secara matematis, reaksi kimia ini dapat ditulis sebagai NaCl solid, left right arrow, Na plus aqueous, plus Cl min aqueous. Inilah reaksi kesetimbangan dari kelarutan natrium klorida. Untuk memahami konsep ini, tulislah reaksi kesetimbangan dari zat terlarut berikut. Baiklah, pada kasus A, ketika dimasukkan ke dalam air, sebagian perak nitrat terionisasi menjadi ion Ag plus dan ion No3 min. Sedangkan sebagian yang lain masih dalam bentuk molekul perak nitrat. Sehingga, reaksi kesetimbangannya adalah Ag No3 solid, left right arrow, Ag plus aqueous, plus No3 min aqueous. Pada kasus B, Ketika dimasukkan ke dalam air, sebagian barium bromida terionisasi menjadi ion Ba2 plus dan dua ion Br min. Sedangkan sebagian yang lain masih dalam bentuk molekul barium bromida. Sehingga, reaksi kesetimbangannya adalah BaBr2 solid, left right arrow, Ba2 plus aqueous, plus 2 Br min aqueous. Pada kasus C, ketika dimasukkan ke dalam air, sebagian kalium sulfat terionisasi menjadi dua ion Ka plus dan ion So4 2 min. Sedangkan sebagian yang lain masih dalam bentuk molekul kalium sulfat. Sehingga, reaksi kesetimbangannya adalah K2 So4 solid, left right arrow, 2K plus aqueous, plus So4 2 min aqueous. Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran, reaksi kesetimbangan pada kelarutan zat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!